Terima kasih Anda masih menyaksikan Aceh hari ini. Sebanyak 642 dosis vaksin COVID-19 kemarin sore tiba di pelabuhan Balohan Sabang. Kedatangan vaksin ini mendapat pengawalan ketah dari puluhan aparat keamanan. Sebanyak 642 dosis vaksin COVID-19 tiba di Sabang dengan menggunakan kapal KMP BRR. Persamaan dalam distribusi vaksin ini, Pemko Sabang juga menerima 13 safety box dan 150 APD. Distribusi vaksin ini menggunakan mobil box milik Dinas Kesehatan Aceh dan mendapat pengawalan ketah dari puluhan aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk dua personil Satbrimopolde Aceh. Setelah tiba, selanjutnya vaksin dibawa ke Dinkes, Kota Sabang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, Sajuddin, mengungkapkan, sebanyak 462 dosis vaksin yang tiba pada tahap pertama ini. Rencananya akan digunakan pada tanggal 10 Februari 2021 mendatang di dua lokasi yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Sabang. Untuk tahap awal, vaksinasi akan dilakukan kepada tenaga kesehatan. Sementara itu, mekanisme distribusi masih akan dikoordinasikan dengan pimpinan Satgas COVID-19 yakni Wali Kota Sabang, Nazarudin. Kita punya tim, punya jenis mas juga, kita ada tenaga, kita udah rekrut, tenaga maksudnya ini yang mau divaksin, kita udah kumpulkan data-data, termasuk bergenda dan OPD semua udah kita ada sama kita, tinggal kita launching aja nanti. Berdasarkan data per 15 Januari 2021, Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat ada 28.000 warga yang berhak mendapatkan vaksin COVID-19. Dari jumlah itu, 403 tenaga kesehatan yang terdata dan layak untuk divaksin. Dari Sabang, Mahfud Kontributor TV Racheh melaporkan.